Kita harus berbangga, walaupun saat ini kita sedang berduga, ternyata kita ini masuk dalam negara kedua di ASEAN yang memiliki banyak kapal selang. Cangkrukan bareng di podcast Bela Negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sihat untuk Anda. Salam Bela Negara. Ayo Bela Indonesia aku, karena Indonesia rumah kita bersama. Karena masih dalam kondisi pandemi COVID-19, tidak lupa saya mengajak untuk kita terapkan 3M. Memakai masker, rajin mencuci tangan dan menjaga jarak. Dan tentu juga ditambah dengan menghindari kerumunan dan membatasi mobilitas kita. Apalagi sebentar lagi kita mudik. Ayo kita nahan diri untuk tidak mudik agar kita tidak membawa COVID-19 ke kampung halaman kita. Nah guys, negara kita ternyata menjadi salah satu pemilik kapal selam terbanyak di ASEAN. Nah berapa kira-kira koleksinya? Kita semua saat ini sedang berduka akibat tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala 402. Kapal buatan Jerman tersebut dinyatakan tenggelam pada 25 April 2021 lalu setelah hilang kontak di perairan utara Bali. Nah sehubungan dengan proses pencarian kapal, banyak negara lain yang kemudian menawarkan bantuan dalam misi pencarian KRI Nanggala 402. Negara tertangga seperti Singapura juga terlibat dalam penyarian KRI Nanggala 402. Bahkan pesawat canggih Amerika Serikat, pesawat P-8 Poseidon US Navy juga ambil bagian dalam kegiatan ini. Nah bicara kapal selam untuk kawasan Asia terutama di wilayah ASEAN, ternyata tidak banyak negara yang memilikinya. Kapal selam sendiri adalah kapal yang dapat melakukan perjalanan baik di bawah air maupun di permukaan air. Submarine sangat diperlukan untuk berbagai operasi angkatan laut di seluruh dunia. Dan mesin penjelajah laut ini banyak digunakan dalam Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Dan seperti dilansir oleh Good News from Indonesia di kawasan ASEAN, 5 dari 10 negara yang sudah memiliki kapal selam, Indonesia sendiri menjadi negara dengan koleksi terbanyak kedua. Nah berikut adalah 5 negara pemilik kapal selam terbanyak di ASEAN. Pertama adalah Vietnam memiliki kekuatan militer yang tidak bisa dianggap remeh, Vietnam menjadi negara dengan koleksi kapal selam terbanyak di ASEAN. Nah berdasarkan data Global Firepower 2021, sejauh ini Vietnam memiliki 6 kapal selam. Kapal selam kelas kilo ke-6 milik Vietnam berhasil tiba di Pelabuhan Chamras, Vietnam pada tanggal 20 Januari 2017. Kapal selam ke-6 milik Vietnam menerima kapal selam kelas kilo pertama Hanoi atau HQ-182 pada Januari 2014, sedangkan kapal selam ke-6 berhasil diterima pada tahun 2017. Nah kedua adalah Indonesia. Sebelum dinyatakan hilang dan tenggelam di perairan Bali, Indonesia memiliki 5 kapal selam yang menjadi kekuatan angkatan laut Indonesia. Dilansir dari katadata.com, dua diantaranya merupakan buatan Jerman termasuk KRI Nanggala 402, jenis kelas cakra yang sudah ada sejak tahun 1980-an. Kapal produksi Jerman selanjutnya adalah KRI Cakra 401 yang telah digunakan TNI-AL selama 40 tahun. Saudara KRI Nanggala 402 tersebut didatangkan untuk menggantikan KRI Cakra yang sebelumnya dibuat oleh Uni Soviet pada tahun 1959. Nah selain Jerman, Korea Selatan juga membuatkan tiga kapal selam untuk Indonesia. Kapal selam bernama KRI Naga Fasha 403 dan Arda de Dali 404 diproduksi di negeri Gingseng, Korea Selatan tersebut. Nah kapal selanjutnya adalah KRI Alugoro 405 yang merupakan kapal selam buatan PT PAL Indonesia di bawah kerjasama Indonesia dan Korea Selatan. Kapal pertama yang berhasil dirakyat di Indonesia ini merupakan aset kapal selam terbaru TNI-AL yang diresmikan pada 17 Maret 2021. Nah kemudian ketiga adalah Singapura. Nah posisi ketiga sebagai negara pemilik kapal selam terbanyak di ASEAN ini diisi oleh Singapura. Negeri kecil yang amat makmur ini memiliki total 4 kapal selam. Nah keempat kapal selam tersebut diimpor langsung dari Sweden. Dua kapal selam kelas Challenger diberi nama RSS Conqueror dan Schieftain. Sedang dua kapal selam lainnya berasal dari kelas Arssel diberi nama RSS Arssel dan Schwarzman. Nah kelas Challenger rencananya akan digantikan oleh kelas Invisible buatan Jerman yang akan dikirimkan pada tahun 2022 hingga 2024. Posisi keempat adalah Malaysia. Nah negeri jiran Malaysia berada di peringkat keempat sebagai negara pemilik kapal selam terbanyak di ASEAN. Sejauh ini Angkatan Laut Malaysia memiliki dua kapal selam andalan. Malaysia mengimpor dua kapal selam, kapal selam serang, diesel listrik kelas Corpkin dari grup Angkatan Laut Perancis. Nah dua kapal selam tersebut bernama KD Tunku Abdul Rahman dan KD Tun Abdul Razak yang berbasis di Sepanggar, Sabah, Malaysia. Pada 2018 lalu, Laksamanatan Sri Ahmad Kamarul Zaman selaku Kepala Angkatan Laut Kerajaan Malaysia mengumumkan bahwa Malaysia berencana menambah dua kapal selam sebagai bagian dari rencana transformasi 15 to 5 atau 15 to 5 RMN di tahun 2040. Urutan terakhir atau posisi kelima ini diisi oleh Myanmar, negara yang tengah dirundung konflik kekuasaan berdasarkan data Global Fire Power 2021 sejauh ini Myanmar memiliki satu armada kapal selam. Nah kapal selam pertama Myanmar diimpor langsung dari India pada 2020 lalu. Kapal tersebut merupakan kapal selam kelas Sindugos atau Kilo Era Soviet. Kapal tersebut telah berganti nama menjadi WMS Minye, Tenkatu yang akan digunakan untuk pelatihan. Nah sejauh ini ternyata hanya 5 dari 10 negara ASEAN yang telah memiliki kapal selam. Filipina sendiri masih di tahap penjajakan pemesanan kapal selam dan Thailand masih menunda pembelian kapal selam dari China setelah protes dari masyarakat setempat. Nah dari apa yang saya sampaikan di atas tadi kita harus berbangga walaupun saat ini kita sedang berduga ternyata gila kita ini masuk dalam negara kedua di ASEAN yang memiliki banyak kapal selam. Ada hal yang menarik juga ketika dari Nanggala kita hilang kemudian ada gerakan dari masyarakat yang dikelopori oleh Ustadz Abdul Somad. Ya ini patungan rakyat untuk membeli atau ganti kapal selam. Ini juga menjadi satu hal atau spirit kenegaraan bahwasannya kita peduli pada pertahanan kita khususnya di Angkatan Laut. Dan tentu ini bentuk nyata dari Bila Negara karena tidak menyalahi Undang-Undang Dasar 1945. Jadi apapun itu kita tetap harus bangga dengan Indonesia. Kita harus cinta pada Indonesia. Lalu sebagai warga negara kita memiliki hak dan kewajiban yang diamanahkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Yang kemarin sudah saya ulas itu ada empat dasar hukum yang mendasari bahwasannya kita ini wajib untuk Bila Negara. Nah Bila Negara ini kita tidak harus menjadi militer atau tidak harus menjadi tentara, polisi. Bila Negara bisa kita lakuin melalui ragam profesi kita. Kalau kita musisi, kita berkarya, menghasilkan karya-karya terbaik kita, bermanfaat untuk masyarakat, menginspirasi hal positif buat masyarakat. Dan kemudian kalau kita bekerja, kita bekerja dengan baik, pelajar kita belajar dengan baik, berprestasi. Kemudian kalau kita konten kreator, kita isi konten-konten kita, konten yang mampu menginspirasi penonton kita agar ikut berbuat baik minimal untuk diri kita, hadiri sendiri, lingkungan, dan cakupan yang lebih luas. Ini juga sudah menjadi bentuk dari Bila Negara. Jadi Bila Negara itu sederhana, mungkin kita tiap hari sudah melakukan, namun kita tidak sadar bahwasannya kita sudah melakukan. Bila Negara adalah terkait dengan sikap dan dilaku baik kita. Mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi. Jadi ayo tetap semangat untuk berbuat baik, kita guyur, kita banjiri sosial media kita dengan hal-hal baik tentang Indonesia daripada kita sebar hoax atau berita-berita yang tidak bermanfaat. Kita banjiri sosial media kita dengan spirit positif tentang Indonesia, spirit kebaikan, dengan hal-hal baik terkait dengan Indonesia. Indonesia ini besar, memiliki kekayaan yang cukup luar biasa, memiliki ragam budaya yang cukup kaya, kemudian destinasi wisata kita juga cukup banyak. Ini bisa kita buat isi konten-konten sosial media kita sebagai konten kreator. Tentu kita bisa mengkreasikan berbagai hal baik yang ada di Indonesia, kemudian kita suguhkan ke penonton kita. sehingga memiliki impact atau dampak positif buat penonton kita, buat Indonesia. Dan tentu dengan begini Indonesia ke depan akan lebih luar biasa, akan lebih maju. Jadi tetap terapkan protokol kesehatan, sebentar lagi mudik lebaran, usahakan untuk tetap bertahan, jangan mudik dulu, untuk mengurangi atau memberhentikan penyebaran COVID-19. dan yang penting adalah tetap sehat untuk Anda. Salam sehat untuk Indonesia. Salam bela negara, ayo bela Indonesia ku. Karena Indonesia rumah kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cangkrukan bareng di podcast bela negara.